Halo hai sahabat menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah siap menjawab hari ini? Yuk mulai Bismillahirrohmanirrohim Nah hari ini kita akan belajar di luar dari mata pelajaran. Hari ini aku akan kasih contoh mengenai teks pidato. Pernah gak sih kalian diminta untuk pidato di depan kelas terus bingung nih kira-kira openingnya kayak gimana, pembukaannya kayak gimana dan penutupnya kayak gimana. Nah ini dia ada contoh dari pembukaan pidato. Oke langsung aja kalian. Nah aku akan bacakan teksnya kemudian menerjemahkannya. Oke kalian siap? Oke langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Excellency Respectable Honorable All my friends whom I love. Nah pada bagian ini kalian bisa masukkan Excellency itu titik-titik-titik yaitu nama kepala sekolah kalian. Kemudian Respectable kalian bisa masukkan nama guru kalian atau All teacher gitu. Semua guru juga bisa gitu ya. Oke ulangi Excellency Excellency Respectable Honorable All my friends whom I love Oke lanjut ke paragraf berikutnya. First of all Let's pray and thanks unto our God Allah subhanahu wa ta'ala Mari berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala who has been giving us some mercies and blazing yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya So we can attain sehingga kita dapat bertemu and gather bersama-sama in this place di tempat ini with good condition dengan kondisi yang baik and happy situation dan situasi yang membahagiakan Oke lanjut ke paragraf kedua Secondly my peace and salutation always be given to our prophet Muhammad salallahu alaihi wasalam who has guided us from the darkness to the brightness from the stupidity to the cleverness from jahiliah era to the islamiah era namely islamic religion that we love so by his guidance we are able to differentiate the good thing and the bad one the right way and the wrong one in order to enter good paradise artinya secondly yang kedua may peace and salutation salawat dan salam always be given selalu diberikan to our prophet Muhammad Muhammad salallahu alaihi wasalam kepada nabi kita Muhammad salallahu alaihi wasalam who has guided us yang telah membimbing kita from the darkness dari kegelapan to the brightness ke terang-benerang from the stupidity dari kebodohan to the cleverness ke cerdasan kepintaran from jahiliah era dari era jahiliah to the islamiah era ke era islam namely islamic religion that we love yang bernama agama islam yang kita cintai so by his guidance we are able to differentiate jadi dengan bimbingannya kita dapat membedakan the good thing sesuatu yang baik pemikiran yang baik and the bad one dan yang buruk the right way jalan yang benar and the wrong one dan jalan yang salah in other to enter good paradise dengan tujuan masuk ke dalam surganya Allah surganya Tuhan gitu ya oke ulangin secondly my peace and salutation always be given to our prophet Muhammad who has guided us from the darkness to the brightness from the stupidity to the cleverness from jahiliah era to the islamiah era namely islamic religion that we love so by his guidance we are able to differentiate the good thing and the bad one the right way and the wrong one in order to enter good paradise oke lanjut ya nah ini dia thirdly 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 I don't forget to say thanks so much to the MC who has given me time to speak in front of you all okay ulangin okay ulangin thirdly I don't forget to say thanks so much to the MC who has given me time to speak in front of you all dear ladies dear ladies and gentlemen standing in front of you all I would like to deliver my speech under the title thirdly artinya yang ketiga I don't forget aku tidak lupa to say thanks untuk mengucapkan terima kasih so much terima kasih banyak to the MC kepada MC to master of ceremony who has given me time yang telah memberikan saya waktu to speak in front of you all untuk berbicara di depan kalian dear ladies and gentlemen kepada saudara-saudari standing in front of you all berdirinya di depan kalian semua I would like to aku akan to deliver my speech menyampaikan pidato under the title dengan judul bla 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 nah ini kalian isi ya judulnya kemudian setelah ini kalian bisa membuat teks pidato yang ingin kalian masukkan gitu nah karena ini cuma opening nah sekarang closing atau penutup jadi setelah kalian menyampaikan semua isi pidato kalian kalian bisa menutupnya dengan ladies and gentlemen I think enough that's all my speech I do hope that my speech will be useful in this world and hereafter the last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ladies and gentlemen I think enough that's all my speech I do hope that my speech will be useful in our life in this world and hereafter the last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini penutup ya ladies and gentlemen artinya saudara-saudari I think enough saya pikir cukup that's all my speech saya pikir itu semua pidato saya I do hope that my speech saya berharap pidato saya will be useful akan berguna in our life di hidup kita in this world di dunia ini and here after seterusnya the last I say terakhir aku berkata atau berbicara wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke itu dia opening and closing speech atau pidato ya kalau kalian ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar ya jangan lupa di like dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh